assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya tricep Oke di video kali ini saya akan berencana mengekrum standar guys ya itu standarnya sudah saya lepas dari motornya ya dan ini standarnya dan ini cairan krumenya guys ini saya beli online ya kemarin itu sekitar 120 ribuan ini kalau nggak salah guys lupa juga ya berbentuk cairan seperti ini namanya elegan pro cairan krum oke dan ini saya menggunakan gas api ya dan itu standarnya ini sebelumnya saya clear terlebih dahulu ya supaya tampak glossy karena syarat penghukuman bahan yang dikrum harus glossy jadi guys jadi ini saya clear terlebih dahulu ini saya clear menggunakan samurai guys Oke langsung saja guys Oke ini cairan krumenya sudah saya tuangkan di wadah ini dan selanjutnya tinggal dioleskan dan menggunakan kuas ini guys dioleskan seperti ini secara merata beja dan untuk pengolesan ini lumayan sulit ini guys karena cairannya bening ya jadi tidak terlihat di bagian yang sudah dioles atau belum ya jadi ini tidak kelihatan jadi sebaiknya dioleskan sebanyak dua lapis saja guys supaya dijamin rata dan setelah dioleskan lalu dikeringkan terlebih dahulu guys didiamkan sampai kering lalu tinggal di tembakan gas api ya oke guys ini sudah kering dan selanjutnya tinggal saya tembakan api guys ya ini saya nyalakan terlebih dahulu dan apinya itu kecil saja guys seperti ini disemburkan pelan-pelan ya terlihat guys ya sudah langsung terlihat krumenya guys api jangan terlalu besar nanti bisa terbakar malahan pencetnya ini guys ya jadi kecil saja guys sudah terlihat krumenya ya ini gasnya error ini guys besar sendiri guys ya ya mungkin segini saja guys ya karena ini panas jadi ini saya nanti lanjutkan dengan cara digantung standarnya guys ini sudah nampak terlihat krumenya guys mantap sekali ya oke dan kali ini akan saya coba di media lain guys ini saya coba di kaleng bekas ini guys dan ini tadi tidak saya clear guys ya jadi gimana nanti hasilnya simak terus videonya guys selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah selesai saya oleskan dan sudah saya keringkan selanjutnya selanjutnya tinggal saya tembakan dengan api guys ya kita coba langsung semburkan langsung nampak krumenya guys ya ini lebih mudah dari standar tadi guys ini langsung cepat seperti ini guys ya sudah nampak krumenya guys jadi untuk penyemburan ini jangan terlalu dekat ya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh untuk intinya harus pas ya dan setelah pengekruman ini sebaiknya didiamkan terlebih dahulu lalu di clear guys ya karena kalau tidak di clear ini bisa hilang krumenya guys oke ini bolong ini guys ya ini mungkin tadi tidak rata waktu waktu pengolesan ini guys bolong seperti ini guys ya ini efek tidak rata dan ini dan ini kita coba krok guys ya apakah ini bisa hilang atau tidak kita coba krok dan atau saya berisihkan nanti ya disini disini saya coba krok menggunakan korek saja ini guys ini seperti ini ya tuh terlihat langsung lecet lecet seperti ini guys dan akan saya coba lap pakai kain basah ini nah seperti ini guys krumenya langsung hilang jadi sebaiknya setelah pengekruman ini harus di clear guys ya hilang seperti ini guys oke dan ini juga mempermudah kalian jika sewaktu pengekruman gagal guys ya jadi bisa dihapus seperti ini lalu lakukan pengekruman ulang saja guys oke kita balik ke standarnya tadi guys ya dan ini standarnya tadi guys ini sudah saya dinginkan dan tinggal proses pengekliran guys untuk pengekliran disini saya menggunakan pilok samurai ya ini tinggal disemprotkan saja seperti ini guys tipis-tipis merata dan berlapis guys oke ini standarnya tadi guys ini sudah kering dan sudah terpasang di motornya guys hasilnya lumayan sekali guys ya oke mungkin itu saja guys ya video kali ini dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati